Menyikapi banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran karena course lighting listrik. PT Dilia Utama Group memberikan solusi dengan menyediakan produk layanan pemasangan listrik rumah dengan jaminan asuransi jika terjadinya kebakaran karena course lighting listrik. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. PT Dilia Utama Group dalam menyikapi banyaknya kerugian masyarakat yang timbul akibat kebakaran yang diakibatkan oleh course lighting listrik meluncurkan produk layanan pemasangan instalasi paket rumah sederhana dan dilengkapi dengan asuransi kebakaran dan perlindungan tenaga teknik dan asisten tukang listriknya. Perusahaan yang bergerak di bidang pemasangan dan pembangunan sub-bidang atau IPTLPR instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah siap melayani masyarakat di Sumatera Selatan dan guna mempermudah layanan bagi pelanggan. PT Dilia juga sudah membentuk koordinator di setiap layanan di tiap-tiap kabupaten kota di wilayah kerja ULP di Sumatera Selatan. Paket layanan instalasi tersebut termasuk NIDI, No Identitas Data Instalasi Tenaga Listrik yang merupakan program terbaru dari Kementerian ISDM yang akan segera diperlakukan oleh Dijen Gatrik melalui sistem penujang tenaga listrik atau lebih dikenal dengan si Ujang Gatrik. Pertama, bekerjasama dengan PT Ramayana Asuransi adalah untuk meng-cover, menghindari kebakaran di rumah instalasi yang dipasang oleh kontraktor listrik. Karena saat-saat ini terjadi kebakaran itu banyak diakibatkan oleh instalasi yang kurang standar. Salah satu pemasangannya apa saja Pak, kira-kira Pak? Pemasangan instalasi listrik adalah di rumah-rumah pelanggan, itu yang akan di-cover oleh asuransi, dan petugas tenaga teknis atau asisten tenaga teknis yang di lapangan akan di-cover oleh asuransi Ramayana. Teknisnya seperti apa Pak, untuk mengajukan asuransi ini? Untuk mengajukan asuransi ini adalah nanti berdasarkan dari data indok instalasi tenaga listrik atau NIDI. Direktur PT Diliang Utama mengajak para rekan-rekan instalasi agar tidak menyalahi aturan dan regulasi. Biarnya juga menyarankan yang profesinya sebagai tokan listrik untuk bergabung dengan badan usaha resmi dan mempunyai sertifikat kompetensi atau SERCOM. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan.